Suri sahabat IP Channel, kembali saya IP Channel akan sedikit berbagi tentang permasalahan Lampu indikator radiator atau yang ada di sini, nyala terus Seperti ini, nah ini Ini seharusnya itu menyala pada saat motor atau motor teman-teman itu sudah overhead Atau mengalami panas yang berlebih Itu biasanya terjadi karena air radiator yang sirkulasinya tidak bagus Sehingga motornya overhead terlalu panas Terus di motor ini berbeda sekali teman-teman Ini tetap menyala, walaupun motornya tidak hidup kan Ini juga tetap akan menyala seperti ini Nah dia tetap masih menyala Padahal motornya ini masih dalam keadaan dingin Nah jika motor teman-teman mengalami hal seperti ini Itu besar kemungkinan bukan permasalahan pada sirkulasi air radiator Nah itu menurut prediksi saya sementara Nanti kita akan lihat Menurut prediksi saya dulu sebelum saya melakukan pengecekan Kemungkinan ini terjadi karena Swit atau indikator yang ada di bawah di sini, bagian sini Itu yang bermasalah Ada sensor yang ada di bawah di sini Ini yang bermasalah Atau kemungkinan yang kedua adalah terjadinya Consulating daripada kabel bodi Sehingga dia akan terus mendapatkan arus Begitu teman-teman Untuk memastikannya saya akan melakukan pengecekan di bagian sini dulu Nah biar jelas ini cover bodinya saya akan buka dulu Nah setelah cover bodinya ini saya lepas Kita hidupkan dulu di sini Ini lampu indikator daripada kontrol panas Ada indikator suhu Ini nasi menyala Jadi untuk kita mengetahui Apakah itu yang bermasalah adalah Ini sensor atau swit yang ada di sini Ataukah ada permasalahan yang lain Karena sekali lagi motornya ini masih dalam keadaan dingin Ini lampu kontrolnya ini juga masih menyala teman-teman Jadi untuk memastikannya begini Kita cabut dulu swit yang di bagian sini Nah ini Setelah kita cabut Kemudian teman-teman amati Amati yang di sini Apakah ini masih menyala atau tidak Kalau seperti motor ini ini masih menyala Jadi Ini mengindikasikan bahwa Permenasalahan itu bukan ada di sini Karena begini Ini fungsinya adalah menghubungkan Jadi Kalau kita cabut Otomatis Kedua arus ini Seharusnya terputus Begitu teman-teman Jadi Kalau kita cabut Masih tetap kontrol yang di sini ini menyala Artinya Ada permasalahan yang lain Dan kemungkinan Seperti apa yang prediksi Yang nomor dua itu yang Penyebabnya Yaitu terjadinya Konsleting Atau kabel Ada yang Konek dengan masa Nah kita akan membuka Mengecek di bagian Daripada Kabel yang ada di bagian depan Motor ini Oke Sekarang kita periksa di bagian Ini Bagian Kabel Kabel depan Yang di sini Di sini ada Banyak kabel teman-teman Kabel di bagian sini Dan yang sering terjadi Itu adalah Permasalahan di sini Nah Untuk motor ini Ternyata permasalahannya Ada di Di sini Di sini Di kabel Yang di sini teman-teman Yang di dalam sini Ini dia Konek dengan masa Nah ini Ini Tadi begitu saya Giniin Ternyata Lampu yang di sini Ini Mati Coba kita Nih teman-teman lihat sendiri Ini saya goyangkan Di sini Nah itu mati Tapi begitu ini Saya tarik Ini langsung Labunya langsung mati Nah ini Dia nyala lagi Saya tarik Mati Kita akan buka Di sini Ada yang lecet Oke teman-teman Ternyata Nyebabnya Ada di bagian sini Di bagian sini Ini Kabelnya Dia lecet Ini Dia lecet Nah ini Ini lecet Di sini Ada lecet Di bagian sini Untuk membuktikannya Saya akan Menggunakan kabel ini Ini Satu Ke bagian Negatif Daripada aki Dan yang satu lagi Akan saya tempelkan Di sini Teman-teman Di sini Nah Itu lampunya nyala Itu lampunya nyala Nyalak Dan begitu Kabelnya ini saya cabut Nah lampunya mati Jadi bermasalahnya ada di sana Lecet di bagian sini Jadi begini Jadi begini Jika lampu indikatornya ini Nyala Seperti tadi Nyala Yang ini Ampernya ini Nyala Belum tentu Itu terjadi Karena permasalahan Di bagian radiator Cara Kita mengetahui Aduh menganalisa Begini Jika lampu indikator panas Dan indikator radiatornya ini Menyala Dalam keadaan motor Dingin pun dia menyala Itu kemungkinan Switch atau sensor yang di bawah Itu yang bermasalah Atau terjadi Permasalahan Di bagian Kabel bodi Mungkin ada yang konsulat Begitu teman-teman Tetapi Jika Terjadi Pada saat Motor teman-teman Itu dibawa jalan Beberapa Kilo Itu baru dia menyala Dan pada saat dingin Tidak Itu mengindikasikan Bahwa itu ada Permasalahan Di bagian Sistem pendinginan Daripada motor Teman-teman Nah Khusus untuk Permasalahan itu Teman-teman harus melakukan Pengecekan Sirkulasi Daripada Saluran pendinginan Motor tersebut Yaitu maksudnya Saluran radiatornya Jadi Teman-teman Tidak usah panik Kalau di bagian Sini Lakukan Tip-tip Seperti apa yang Saya ungkapkan tadi Nah jadi teman-teman Cuma itu yang bisa Saya bagi Di sore hari ini Semoga ini ada manfaatnya Buat teman-teman semua Jadi Selamat sore Dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati